selamat menikmati e-troopers sendiri artinya apa ya e-troopers itu artinya ya Eric Thohir Troopers jadi kita sentaranya oh sentaranya gitu ya kira wartawan loh pers belakangnya loh enggak ya oke yayasan Eric Thohir ini akan diresmikan di Batam ini untuk yang korban berapa kali nih atau tempatnya nih ini tempat yang kedua yang kedua sebelumnya sebelumnya di Selkop Selkop ya kalau kenapa pemilihannya di RT kami gitu loh pemilihannya berdasarkan dari hasil survei teman-teman kemudian dibawa ke HO dari HO kemudian mereka melihat kayaknya ini pantas nih untuk di apa namanya dilaksanakan di sini gitu baru kemudian kita ke sini terus kemudian kita temukan Pak RT temukan Pak RT koordinasi apa aja yang dibutuhin dan kita semua materialnya oh gitu selain taman apa lagi mungkin ada mungkin RT lagi RW lagi yang ditasaran selain di Cendana ini ada yang masih akan jalan besok itu ada di PJB terus kemudian ada di Mediterania terus apa lagi yang kemarin di Marsella Marsella tujuan utamanya apa sih ini tujuan utamanya adalah membangkitkan lagi semangat dan kebersamaan warga oh gitu tujuannya sebetulnya itu karena selama ini kan itu yang hilang dari masyarakat dengan masyarakat bahung-bahung gotong royong dan membangun kebersamaan otomatis masalah kondisi sekarang ini akan jadi jauh lebih mudah dipertangani cara mendapatkan gimana Bang cara warga atau RT lain bisa mendapatkan ini seperti apa itu gini kita survei nih beberapa RT mana yang mana yang sangat-sangat membutuhkan untuk yang kita bangun fasilitas umumnya oh gitu nah jadi kita coba beberapa RT kita survei terus kita adukan nih ke HU jadi yang nantuin itu HU berarti ini inisiatif warga atau bagaimana caranya masyarakat bisa mengetahui R2Pers ini program ini gitu kalau kita datangin semua R2Pers ini oh begitu ya R2Pers ini kita datangin oh gitu totalnya 24 24 oke RT ada ada kesan-pesan ini dengan program R2Pers ini ya saya mewakili warga RT2 R2Pers mengucapkan terima kasih kepada proper dimana pembuatan taman warga ini dirasa kakak bermanfaat bagi kami yang sebelumnya dilengkap kami tidak ada taman bermain untuk anak-anak dan seperti bila sekarang ini anak-anak semuanya bisa bermain di sini bebas dengan seriang dengan mereka gembira dan orang tua juga lebih mudah dalam mengawasi apa aja pak yang fasilitas yang ada yang dibangun pak yang dibangun itu saat ini adalah taman bermainnya dimana ada di atasnya ada tempat permainan seperti ayunan ya ayunan penganyutan sama basket basket oke itu dulu ada tambahan pendanaan seperti apa ini langsung bagi pak herik seperti apa ini langsung dari pak herik pak herik bikin yayasan dananya 100% dan kemudian benar-benar dia alihkan untuk membantu warga gitu gitu ya oke makasih pak saya Tianugraha di batam ya kalau ambang saya adim oke kalau kalau merasa RTW mau bisa mendapatkan hubungan kemana nih kemastian aja harus kita survei dulu survei jadi mana yang benar-benar layak untuk kita bangun dan bukan tersebut kita menawarkan nih apa yang seperti lapangan henton taman bermain pas ronda jadi tentara pak herik tohil ini di batam berapa banyak ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ku 숨ing isabel kemana sampai pas ronda dengan kehilangan tanpa ketemu nampain ketemu mai Sedang bertanya-tanya Tentang Anakkah kita saling mencinta Atau hanya berwasa Air troopers dan juga Perwakilan dari airway setempat juga Untuk kedepan ya Karena sebentar lagi kita akan melaksanakan Potong pita Alhamdulillah Masya Allah 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 Terima kasih bawa bapak Ibu-ibu dan sekalian kami dari troopers sangat senang bisa ikut berkontribusi untuk menjual taman bermain anak ini, karena pada prinsipnya, kegiatan ini bertujuan untuk membangun semangat kebersamaan antar warga sesuai judul kegiatan kami, yaitu social healing untuk itu kami berharap taman bermain ini bisa bermanfaat untuk waktu yang panjang mudah-mudahan selamanya Pertama sekali mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak RT yang telah hadir di sini, meluangkan waktunya kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu warga khususnya Jenggol Rp 2.036 anak-anak kami dan Kekusus dan Teristimewa untuk Bapak-Bapak RT Retrovers kami ucapkan ribuan terima kasih dan ucapkan kami itu kami sangat bahagia karena Taman Bapak-Bapak ini sudah lama saya inginkan sebelumnya mungkin sebagai kelas balik sedukar bahwasannya sebelumnya kami itu sudah mempunyai pasum dan sudah sempat ada taman bermain namun kami beserta warga setakat itu menyumbangkan lahan itu kepada untuk jendela masjid yang sekarang ada di sana dan mudah-mudahan apa yang telah diberikan warga itu nantinya dapat menjadi amal jariah bagi kita semua warga di Bapak-Bapak RT 236 khususnya di AT2 dan juga untuk mungkin saudara kita terbangga kita yang lebih dahulu berbulan Ramadullah atau yang setelah kita simpangkan nantinya dapat menjadi bekal kita dan sekali lagi kami ucapkan kepada terima kasih yang dalam kurang lebih satu minggu ini ya setiap hari kesini bekerja keras sama-sama kita membuat taman ini saya lihat sendiri bagaimana teman-teman dari Progres sampai akhirnya kurang dan lebih kami memaklum yang penting ini sudah ada nanti apa-apa yang kurang kami akan lempati secara tertahap mungkin itu ya dari saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih oke oke selamat menikmati selamat menikmati